Ya amin ya, semoga bisa membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi publik LRT ini untuk bekerja ke ibu kota. Nah pemirsa memang LRT ini sudah mulai beroperasi mulai hari ini dan sejam yang lalu juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana pemirsa kondisi terkini di sana? Sudah ada rekan kami Galuh Pandu di stasiun LRT Cawang, Jakarta. Selamat siang Galuh. Ini masyarakat apa sudah bisa mencoba LRT pada siang hari ini Galuh? Selamat siang Arlista, Aldi dan pemirsa memang betul baru saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan LRT Jabodebek. Yang artinya sudah mulai dilakukan operasi hari ini dan masyarakat juga bisa menggunakan LRT Jabodebek mulai hari ini. Namun akan dimulai pada pukul 2 siang untuk hari ini dan pada setiap harinya akan dimulai pada pukul 5 pagi hingga setengah 12 malam. Dan LRT Jabodebek ini nanti akan melayani 18 stasiun dengan 2 lintasan utama yaitu Cibubur Line dari stasiun Harjamukti menuju ke duku atas pulang pergi. Kemudian untuk Bekasi Line dari stasiun Jatimulya menuju ke duku atas pulang pergi. Pada setiap harinya LRT Jabodebek akan mengoperasikan 434 unit LRT yang dimana dalam setiap unitnya bisa menampung sekitar 1308 penumpang untuk melakukan perjalanan dari Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi. Dan hingga saat ini sejumlah fasilitas juga sudah disediakan dan sedang dari tahap persiapan untuk pembersihan area di peron atas untuk nantinya jam 2 siang bisa digunakan oleh masyarakat. Dan tarifnya sendiri untuk 1 km dikenakan tarif Rp 5.000, kemudian untuk 1 km berikutnya dikenakan tarif Rp 700. Dan ini untuk skema pertama, sedangkan untuk skema yang kedua nantinya akan diberlakukan untuk tarif terjauh secara flat yaitu Rp 20.000 dan di bawah Rp 20.000 untuk tarif yang di luar jangkauan terjauh. Dan hingga saat ini LRT Jabodebek juga sudah menyiapkan 10 titik kantong parkir sehingga bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju ke stasiun bisa menitipkan kendaraannya pada 10 titik kantong parkir tersebut. Kembali ke Anda, Arlista Danaldi. Baik, Galuh terima kasih atas laporan Anda. Jadi memang ada kantong-kantong parkir dan sekarang tarifnya masih Rp 5.000 saja ya. Sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baik ya. Terima kasih Galuh atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.